Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan video pembelajaran kali ini lanjutkan materi kita Alhamdulillah sudah masuk pada materi ke-17 yaitu tentang bagaimana cara mengelola tabel ya ya mengelola tabel disini adalah tabel yang terdapat di dalam Microsoft Word ya karena ada juga pengelola tabel tapi di program atau aplikasi yang lain yaitu Microsoft Excel baik untuk pertemuan kita kali ini adalah kita akan membahas bagaimana mengelola tabel dalam bentuk dalam aplikasi Microsoft Word ya di sini bagian-bagian dalam mengelola tabel pada dokumen Microsoft Word yaitu di sini kita bagi menjadi 8 bagian dan yang akan kita pelajari empat bagian ini ya pada kesempatan kali ini yaitu bagaimana membuat tabel mengatur design tabel kemudian mengatur shading dan mengatur peralatan teks yang yang terdapat di dalam tabel ya baik kita langsung masuk saja ke prakteknya ya kita buka dulu aplikasi Microsoft Word kita ya setelah terbuka ya ini adalah dokumen yang masih baru yang butuh untuk kita berikan tabel disitu ya baik untuk cara membuat tabel ya kalian bisa perhatikan disini kita harus perhatikan pada menu insert dulu ya menu ribbon insert kemudian kita klik pada group table sih ini ya ini cara menambahkan tabel nah kemudian disini bisa kita pilih jumlah tabel dan kolom dan baris pada tabelnya ya ya disini dua kolom dua bar dua kolom dan tiga baris ya ini dua kolom dua baris seperti itu ya ini menambahkan bahwa kita akan membuat tiga kolom dan empat baris ya misalnya seperti ini ya maka otomatis kita akan ya memiliki tiga kolom baris dan tiga kolom dan empat baris ya pada tabelnya nah kemudian ada juga cara lain untuk membuat tabel nah kita bisa tampilkan di insert sini ya ya insert table ya seperti ini ya insert table ini untuk menyesipkan baris menyesipkan tabel ya ya bisa lihat misalnya disini ini kita kasih 6 dan 2 ya ini untuk menyesipkan ada tabel lagi di dalam tabel seperti itu ya untuk menyesipkan tabel ya kemudian bagaimana cara mengatur desain tabel ya misalnya tabel yang kita sudah buat ini seperti ini tadi dia terdiri dari tiga kolom dan empat baris ya bagaimana cara mengatur desainnya nah disini kita bisa lakukan klik dulu kemudian secara otomatis di atas bagian ini ya sudah ada menu tabel tools ya dia berada pada menu ribbon desain ya baik setelah itu kita klik menu desain yang ini ya maka akan muncul tampilan ikonnya seperti ini ya kemudian kita bisa memilih jenis tabel yang kita ingin style tabel yang ingin kita buat ya misalnya seperti ini yang boleh juga kita pilih dengan bentuk-bentuk yang lain dengan warna atau bagian seperti ini bisa juga ya ya kita klik kembali misalnya kita ingin yang ya desain seperti ini ya ya misalnya desainnya seperti ini tergantung dari kita lagi bagaimana ya desain tabel yang kita inginkan ya seperti ini dan sebagainya ya itu dari seni kita saja ya bagaimana kita membuat tabel yang menarik ya yaitu cara mengatur desain dari sebuah tabelnya nah sekarang bagaimana cara mengatur setting pada table nah disini kita buat klik ini dulu tabelnya kita aktifkan dulu tanda dari tabel yang aktif adalah kita tempatkan kursor di dalam tabelnya ya ya ini menandakan bahwa tabelnya aktif kemudian tabel toolsnya juga langsung muncul kita lihat kita ketik table tools kemudian desain disini sudah otomatis kemudian kita klik shading ya kita kasih warna pada tabelnya ya ya tergantung kita juga misalnya kita ingin warnanya di sisi atas ini ya disini pada baris pertama kita ingin adakan warna disitu kita blok dulu caranya blok klik kiri tahan kemudian kita setting dan kita pilih warna yang ingin kita buat ya misalnya warna ini nah seperti itu begitu ya baik untuk langkah berikutnya ya bagaimana cara mengisi sel pada tabel ya untuk mengisi sel pada tabel disini kita lebih banyak bermain dengan kursor ya kita pindahkan kursor dengan menggunakan mouse kita klik bagian yang akan kita isi ya misalnya disini nama ya kemudian disini kelas ya kemudian disini misalnya hobi ya misalnya misalnya nama kalian kelas kalian kemudian hobinya kalian misalnya buat tabel seperti ini ini hanya sebatas contoh saja ini salah satu cara untuk memindahkan atau mengisi sel pada tabel ya kita bisa gunakan kursor dengan menggerakkan mouse kemudian untuk dalam hal keyboard nah di keyboard itu ada beberapa bagian saya kembalikan dulu ke bagian pada keyboardnya nah disini pada tampilan keyboard itu ada beberapa bagian yang bisa kalian gunakan untuk memindahkan kursor yang terdapat pada tabel tadi sudah menemukan klik kemudian tombol tab ini yang kalian klik pada keyboard ia fungsinya untuk berpindah sel ke kanan dan memblok sel dan dapat pula menambahkan baris baru jika kursor ada di sel akhir ya kemudian shift dengan tab kalau kita tekan bersama maka dia berfungsi untuk berpindah sel ke kiri dengan memblok text kemudian panah kiri ya panah kiri ya panah kanan ya dia berfungsi untuk berpindah sel ke kanan dan menggeser kursor ke kanan nah kemudian ini lawannya ya dia berpindah sel ke kiri dan menggeser kursor ke kiri ya ini berpindah sel ke atas ya ini untuk berpindah sel ke bawah ya kemudian tombol enter yang terdapat pada keyboard dia berfungsi untuk menambahkan baris baru dalam suatu sel dan dapat berfungsi juga untuk menambah sel baru jika kursor ada di luar sebelah kanan sel nah inilah fungsi-fungsi dari keyboard yang bisa kita gunakan untuk berpindah atau mengatur pengisian dari sebuah sel dalam tabel ya ya ada pun tombol-tombol yang lain itu misalnya ini huruf ya ini kita gunakan dalam hal pengetikannya ya baik kita lanjut ke tabel yang sudah kita buat tadi ya sekarang bagaimana cara mengatur perataan teks dalam tabel nah disini kita letakkan kursor pada sel atau blok tabel jika ingin mengatur perataan seluruh bagian teks misalnya kita mau atur semua bagian teksnya disini ya perataannya ya kemudian kita klik menu ribbon layout ya kita cari menu ribbon layout seperti ini ya kemudian pilih dan klik jenis perataan teks pada group elixement ya kita pilih jenis ya pada elixement ini dimana kita ingin perataan teksnya ya yang misalnya sudah diisi kita mau ratakan kita pilih elixement yang ini ya boleh kita pilih yang ini sebelah sini ini tergantung dari selera kita juga ya tapi biasanya kalau nama itu biasa seperti ini dia ya atau ke tengah seperti itu ya sekarang bagaimana cara mengatur lebar dan tinggi sel ya ini kita akan pelajari yang tadi empat bagian sudah ya ya mengatur peralatan teks dalam tabel nah itu sudah kita praktikan tadi yang empat bagian ini ya pada tabel dan saya harapkan dalam langkah-langkah ini kalian tulis dengan bahasa kalian sendiri yang penting gunakan bahasa yang baku ya dan bila kalian masih lupa ya bisa kalian putar ulang kembali video ini diulang-ulang kemudian dicatat sesuai dengan bahasa yang kalian gunakan gunakan bahasa yang benar dan baku ya kemudian untuk selanjutnya di pertemuan kita kita akan membahas materi tentang ya bagaimana mengatur lebar dan tinggi sel menyisipkan kolom dan baris kemudian menggabungkan sel pada tabel dan memisahkan sel jadi ini empat bagian ya tadi kita sudah pelajari tinggal kalian tonton ulang videonya dan kalian catatnya gunakan bahasa yang baku dan benar benar baik itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati